Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kali ini admin akan share kembali kali ini kita membahas kenapa admin menggunakan pupuk jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang pertama jakaba ini mudah pembuatannya tinggal kita kasih air cucian beras lalu kita kasih akar-akaran dan ditutup kain selesai ya tinggal tunggu 1 bulan nah selain itu pupuk jakaba ini bisa juga dibuat pupuk organik lain dari jakaba ini sendiri bisa dibuat PSB ataupun pupuk organik lainnya setelah punya jakaba ya karena admin melihat efek tanaman teman-teman ya ini tanaman timun batara berusia 3 bulan Alhamdulillah untuk batangnya besar ya seperti ini seperti ini untuk akarnya juga bagus ya menjalar nah dan kalau kita menggunakan pupuk jakaba di dalam akar ini ada bintil akarnya teman-teman ya ada buah-buah seperti ini dan ini juga admin sudah bahas di beberapa video teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini salah satu dari pupuk jakaba karena pupuk jakaba itu terbuat dari akar-akaran ya yang punya admin mah dari akar putri malu lalu disimpan bersama air cucian beras dan akhirnya menghasilkan akar yang ada buahnya seperti ini ini sudah admin bahas pada video yang lalu ini adalah nodul atau rijo bium atau rijo bakteria ya yaitu bakteri penambatan yang berkoloni di sekitar perakaran ya seperti ini teman-teman ya jadi kalau teman-teman punya tanaman yang akarnya seperti ini itu tandanya tanaman teman-teman bagus ya jadi seperti ini dia ya bukan di bukan di sini ya gelembungnya itu bukan di sini teman-teman ya gelembungnya itu di akar serabut yang seperti ini lalu membentuk bintil seperti ini membentuk buah seperti ini ini yang nodul ya berbeda dengan gajahan kalau kaki gajah itu disininya ya gemuk-gemuk disininya ya kalau yang disebabkan oleh cacing itu pada akar ininya ya gemuk ya nah selain itu jakabah juga mampu memperpanjang usia tanaman teman-teman ya ini usianya sudah 3 bulan tapi sebetulnya masih berpuah teman-teman ya cuma karena ini mau ditanami timun baru lagi maka terpaksa kita harus cabut teman-teman ya nah nah seperti ini ini yang ada tunas seperti ini kita lihat akarnya teman-teman ya nah ini akarnya seperti ini teman-teman ya disini ada tunas baru disini ada bintil akar-bintil akar seperti ini ya jadi inilah yang menyebabkan tanaman ini berusia panjang sehingga dia mampu bertunas kembali seperti ini nah seperti ini dan teman-teman juga beruntung kalau tanaman teman-teman di akarnya itu ada warna putih seperti ini ya ini setelah admin amati ini bagus untuk perkembangan tanaman teman-teman ya yang putih-putih seperti ini admin juga enggak tahu ini namanya entah itu entomopatogen entah itu apa namanya yang pasti ini adalah penyubur tanaman ya nah seperti ini ya untuk perbedaan dari bintil akar dari cacing dengan nodul ya atau bintil akar dari rizobium jadi buahnya itu ada pada akar-akar kecil ya bukan pada akar yang besar teman-teman ya bukan pada akar yang besar ini tapi tumbuh di akar-akar yang kecil seperti ini inilah nodul atau rizobium teman-teman ya ya inilah alasan admin menggunakan pupuk jakabak teman-teman ya nah selain itu kita akan bahas juga pada ciri-ciri daunnya teman-teman ya alasan lain admin menggunakan ini jakabak yaitu tanaman kita ini terlihat lebih subur kalau di spray menggunakan jakabak ya baik itu jakabak langsung ataupun air jakabak atau dari pupuk PSP yang dibuat dari air jakabak jadi tanaman kita itu subur di siang hari ya ini jam 12 siang teman-teman ya tapi bersinar cerah teman-teman ya nah teman-teman warnanya bisa teman-teman saksikan lebih cerah ya kita bandingkan pada tanaman ketela rambat nah itu itu ketela rambat itu yang alami malah terlihat layu yuk kita dikasih ke sana ini tanaman timun suri ini tanaman ketela rambat teman-teman atau mantang tapi teman-teman bisa lihat tanaman yang tumbuh alami justru malah layu ya nah seperti ini nah karena tanaman kita sudah direkayasa teman-teman ya maka tanaman kita lebih terlihat segar teman-teman ya dengan pupuk tadi itu jakabak bahkan ini sudah di mix dengan pupuk jakabak akhirnya admin jemur yang disebut dengan psb atau fotosintesis bakteri teman-teman ya nah ini koleksinya ya air jakabak yang admin jemur ini dan itu di atas itu itu air jakabak semua ya yang di jemur dan untuk cara pembuatannya silahkan teman-teman cek-cek pada video Maman ADJ channel sebelumnya untuk proses pembuatannya teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya ini yang di sebelah sini juga ini yang tanaman alami tanpa di spray psb malah layu ya jam 12 nah ini juga layu teman-teman ya tapi berbeda dengan itu teman-teman ya dengan tanaman timun suri yang di spray dengan psb atau jakabak tanaman lebih terlihat hijau walaupun dari jauh juga sudah kelihatan teman-teman ya lebih hijau-hijaunya itu lebih cerah teman-teman ya ada ciri khas tersendiri ya kalau kita menyepray tanaman dengan pupuk air jakabak yang dibuat psb teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini menginspirasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam video terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati